Gubernur Bangka Blitung Erzaldi Rosman Johan menilai selama ini Bangka Blitung tidak memiliki pendapatan dari sektor pertambangan dan hanya ada royalti dari pemerintah pusat sekitar 3%. Menurut Erzaldi, dengan royalti yang diterima daerah sebesar 3% saat ini sangat tidak adil karena lingkungan dan alam rusak serta tingkat permasalahan sosial tinggi. Sehingga dengan royalti 3% saat ini tidak bisa memperbaiki kualitas lingkungan yang rusak akibat penambangan. Atas dasar inilah pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Blitung mengajukan kenaikan royalti dari pertambangan kepada pemerintah pusat menjadi 10%. Kalau sektor pertambangan kita tidak ada pendapatan di situ, maka kita berusaha minta kepada pemerintah pusat untuk menaikkan royalti. Yang selama ini royalti kita 3% itu sangat dirasa tidak ada keadilan di sini. Yang mana lingkungan kita rusak, alam kita rusak, terus tingkat permasalahan sosialnya tinggi. Sehingga dengan royalti 3% itu hampir tidak bisa melakukan hal untuk mengembalikan lingkungan kita jadi bagus pun tidak. Erzaldi menambahkan guna mengupayakan kenaikan royalti pemerintah Bangka Blitung telah beberapa kali menyurati pemerintah pusat dan berkoordinasi dengan DPR RI terkait pengajuan tambahan royalti tersebut, namun hingga saat ini belum membuahkan hasil. Dari Tobali, Bangka Selatan, Eko Septianto Rasim, TVRI Bangka Blitung melaporkan.